Mirsa ruang kelas rusak dan nyaris ambruk siswa sekolah dasar di Kabupaten Cianjur terpaksa belajar berdesakan dengan kondisi satu meja untuk empat siswa bahkan beberapa siswa lainnya harus belajar di lantai akibat kekurangan kelas serta meja dan bangku. Kurangnya ruang kelas akibat rusak dan hampir ambruk membuat para siswa sekolah dasar negeri 2 Cibarekbek kecamatan Cibaber Kabupaten Cianjur ini belajar berdesakan. Bagaimana tidak, satu kelas diisi oleh 63 siswa dari jumlah ideal yakni 30 sampai 40 siswa. Kurangnya meja dan bangku membuat mereka harus rela berbagi satu meja untuk empat orang siswa. Bahkan dua orang siswa harus duduk di satu bangku yang sama. Tak hanya itu, bahkan siswa lainnya harus rela belajar di bawah merasakan pegal dan dinginnya lantai tak beralas akibat tak ada lagi meja dan bangku yang bisa digunakan. Kenapa belajarnya dingin di bawah? Enggak. Kenapa? Enggak ada bangku. Kebagian? Dingin gak belajar di sini? Dingin. Dingin ya? Enak gak kalau nulis? Pengennya gimana? Pakai bangku. Pengen ada bangku? Berapa orang? Empat. Sempit gak? Enak gak sih belajarnya kalau sempit ini? Pengennya gimana? Pengennya gak sempit. Pengennya gak sempit. Rusaknya ruang kelas di sekolah ini terjadi akibat gempa dahsyat pada tahun 2015 silam. Sejak itu tak pernah ada perbaikan sehingga kondisinya makin mengkhawatirkan. Fondasi yang amruk dan menggantung dikhawatirkan dapat membahayakan siswa jika tetap digunakan. Sudah beberapa kali mengajukan namun tak kunjung ada perbaikan dari dinas terkait. Bahkan dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah tak cukup untuk perbaikan lantaran sebagian habis untuk menggaji sebanyak 11 guru honorel yang ada di sekolah ini. Tak ada pilihan, keberlangsungan belajar mengajar harus tetap berjalan meski di tengah keterbatasan. Sesekali mengeluh meski semangat belajar tetap tinggi dari para siswa. Sementara kita memakai ruangan yang dianggap aman gitu. Ya terpaksa karena kurangnya ruangan jadi satu ruangan penuh. Bahkan anak-anak sampai belajar sampai tiarap gitu ya di depan tadi, di dekat bor itu di lantai. Pihak sekolah berharap dinas terkait segera melakukan perbaikan serta bantuan pengadaan meja dan bangku bagi kebutuhan belajar siswa.